Intro Selama menjalankan program pendaftaran tanah sistematik lengkap atau PTSL untuk tahun 2018, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional, ATR BPN, Kantor Pertahanan atau Kantah Kota Batam Kuplawan Riau telah memenuhi 100% dari 50.000 target pengukuran dan lebih dari 100% untuk target penertipan sertifikat tanah. Untuk penertipan sertifikat tanah target hingga akhir tahun 2018 adalah sebanyak 40.000, namun saat ini sudah melebihi 1,8% target, yaitu sebanyak 43.000 sertifikat. Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, Askani, mengatakan pada saat penyerahan 10.172 sertifikat tanah kepada warga Kepri, pada Kamis 20 Desember 2018, pihaknya menghadirkan 3.000 warga penerima sertifikat, sedangkan sisanya akan diserahkan secara bertahap. Untuk tahun 2019 ditargetkan, seluruh tanah di Kota Batam sudah 100% memiliki sertifikat, termasuk semua bidang lahan rumah ibadah dan barang milik negara atau BMN, kecuali untuk wilayah Pulau Rempang dan Galang. Penertipan sertifikat di dua wilayah tersebut tertunda karena menggunakan adanya ketetapan peraturan antara BP Batam dan Pemko Batam. Itu target PTSL Batam, target beruntung 50.000, itu 100% kapal. Kemudian untuk sertifikat 50.000, itu realisasinya 43.000, artinya 1,8% melebihi opet target, Alhamdulillah apa target, dan hari ini kita serahkan padanya 10.000, kita sudah siapin 10.000, 10.000 sepertika, tapi mengingat tempat dan kesibukan masyarakat, akhirnya yang dihadirkan adalah 3.000, putus dari Batam 3.000, Alhamdulillah semuanya hadir di sini dan insya Allah semuanya akan terbagi pada hari ini. Meskipun memiliki target yang cukup besar jumlahnya, namun penertipan sertifikat oleh kantah Kota Batam adalah yang paling cepat di Kepri. Hal ini didukung oleh tingginya animo masyarakat terhadap program PTSL, sebab pemerintah telah memberikan kemudahan persyaratan dan diberikan secara gratis. Selain itu, dukungan penuh dari semua perangkat di Pemko Batam dan BP Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.